Buat kalian yang request HP 2 jutaan, harap bersabar ya, karena pada video kali ini, media akan membahas lagi HP 1 jutaan yang rilis di tahun 2020. Kira-kira ada apa aja dan harganya mengalami penurunan apa enggak ya? Langsung aja kita cus ke scene berikut. Kita mulai dari Xiaomi Redmi 9C. HP entry level yang rilis pada bulan September ini diperuntukkan untuk kamu-kamu yang berjiwa muda hanya dengan HP 1 jutaan. Walaupun harganya sangat terjangkau, layar dari Redmi 9C sudah tersertifikasi TUV Rainland yang jarang ditemukan pada HP 1 jutaan di tahun 2020. Dengan sertifikasi tersebut, penglihatanmu akan merasa tetap nyaman bahkan setelah menghabiskan waktu berjam-jam stalking mantan sampai enggak bisa move on. Bukan hanya sektor layar, Xiaomi juga memanjakan para Mi fans dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang diklaim mampu memutar video sampai 21 jam. Lalu kolaborasi antara chipset Mediatek Helio G35 dan RAM 3GB sampai 4GB sudah mampu menjalankan Mobile Legends dengan grafik yang baik tanpa pengurangan frame rate. Kemudian untuk harganya, Xiaomi Redmi 9C varian 3x32GB dan 4x64GB sampai saat ini masih stabil di angka 1,4 jutaan dan 1,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di scene berikut. Kemudian ada HP 1 jutaan dari Infinix, yaitu Infinix Hot 10. Dengan chipset Mediatek Helio G70, membuat HP yang rilis pada Oktober lalu ini memiliki performa layaknya HP 2 jutaan. Bahkan dengan dikolaborasikannya bersama RAM 4GB, membuat HP idaman para gamers pemula ini mampu bermain PUBG Mobile dengan settingan grafik Smooth Ultra yang bertahan pada frame rate 40 fps. Layarnya pun cukup terbilang luas untuk kelas 1 jutaan, seluas 6,78 inci dengan resolusi HD+. Tidak hanya mengandalkan sektor jeroan dan layar, baterai dari Infinix Hot 10 pun sangat besar di kelasnya, yaitu 5200 mAh. Tapi sayangnya, HP 1 jutaan dari Infinix tersebut masih menggunakan micro USB, yang mana dalam pengisian daya baterai membutuhkan waktu yang cukup lama bila dibandingkan dengan USB Type-C. Dan kira-kira harganya sudah turun belum ya? Dibanderol dengan harga 1,5 jutaan untuk varian 4x64GB pada saat perilisan, saat ini justru mengalami kenaikan hingga Rp200.000 di angka Rp1,7 jutaan. Sedangkan varian 4x128GB yang dibanderol Rp1,7 jutaan, saat ini juga mengalami kenaikan hingga Rp100.000 di angka Rp1,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Dari Xiaomi, udah. Infinix juga udah. Sekarang giliran Vivo dengan produknya Y12S. Bukan hanya mengunggulkan fitur fingerprint yang terletak pada bagian samping bodi, Vivo juga menyematkan baterai berkapasitas jumbo sebesar 5000 mAh. Dengan daya sebesar itu, Vivo mengklaim kalau HP Rp1 jutaan terbaiknya tersebut mampu streaming film HD online sampai 16,3 jam atau bermain game selama 8,9 jam. Selain itu, terdapat juga fitur reverse charging yang dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat lain layaknya powerbank. Rilis dengan harga Rp1,9 jutaan untuk varian 3x32GB, saat ini sudah turun harga berkisar Rp100 ribuan di angka Rp1,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di scene berikut. HP Rp1 jutaan yang rilis di tahun 2020 selanjutnya ada Oppo 11K. Dengan tagline More Experience, More Fun, Oppo bertujuan menyediakan paket lengkap HP yang dapat menjangkau pengguna Android yang lebih luas. Tapi seluas apa sih kira-kira? Untuk sektor layar, HP Rp1 jutaan dari Oppo tersebut memiliki benteng layar seluas 6,22 inci yang cocok menemani kamu untuk bermain game ataupun streaming video Netflix. Sementara pada bagian belakang, terdapat dua kamera yang disusun secara horizontal, terdiri dari kamera utama beresolusi 13MP yang mendukung mode burst dan 6x perbesaran digital. Serta kamera portret 2MP. Oppo 11K juga dibekali fitur Solupe Smart Video Editor yang dapat membantu pengguna mengedit video pendek dengan filter sinematik. Dengan keunggulannya tersebut, Oppo 11K varian 2x32GB dibanderol dengan harga Rp1,8 jutaan pada saat perilisan. Dan saat ini sudah turun harga berkisar Rp200 ribuan di angka Rp1,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Oppo A15. Berbeda dengan Oppo 11K dengan tagline layar besar baterai tahan lama, Oppo A15 lebih mengedepankan pada sektor layar dan sektor baterai. Terbukti lewat layarnya yang memiliki luas 6,52 inci beresolusi HD+, membuat HP yang rilis pada akhir November tersebut lebih besar dari pendahulunya, yaitu Oppo 11K. Tapi untuk sektor daya, sepertinya Oppo masih mempertahankan baterai berkapasitas 4320 mAh pada seri A terbarunya tersebut. Selain itu, Oppo A15 juga dilengkapi dengan RAM 3GB dengan penyimpanan internal 32GB yang dapat diperluas hingga 256GB. Memori tersebut juga didukung oleh chipset Mediatek Helio P35 dan fitur Memory Defragmentation 2.0 yang dapat meningkatkan performa keseluruhan perangkat sebesar 5%. Ada juga fitur Hyper Boost 2.1 yang mengkombinasikan frame boost dan touch boost untuk memberikan pengalaman gaming yang lebih mulus dan responsif. Untuk harganya sendiri, dibanderol dengan harga Rp 1,9 jutaan untuk varian 3x32GB saat perilisan, saat ini sudah turun harga berkisar Rp 200 ribuan di angka Rp 1,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Realme C15 Holiday Edition. Untuk menyambut akhir tahun 2020, Realme secara mengejutkan merilis HP edisi spesial dari C15. Realme C15 Holiday Edition kini hadir dengan chipset baru yaitu Qualcomm Snapdragon 460. Kalau pada versi reguler, Realme C15 hadir dengan chipset Helio G35 besutan Mediatek. Seperti yang kita tahu, C15 merupakan HP pertama Realme dengan kapasitas baterai 6000 mAh yang dipadukan dengan fast charging 18W di segmen entry level. Dengan baterai sebesar itu, Realme C15 hanya terkurah sekitar 61% pada saat digunakan untuk streaming YouTube, Instagram, TikTok, bermain PUBG, Fluid Simulation, dan Mobile Legends masing-masing selama 1 jam. Rilis dengan harga Rp 1,9 jutaan untuk varian 3x64GB, Realme C15 Holiday Edition ini sepertinya sangat susah ditemukan di toko offline maupun online ya price book money ya. Jadi Nidya kasih spesifikasi lengkapnya aja ya. Sebelum produk terakhir, Nidya mau kasih tahu aja nih karena edisi HP 1 jutaan rilisan 2020 ini berakhir. Di episode daftar produk selanjutnya, Nidya bakal bahas HP 2 jutaan yang rilis di tahun 2020. Jadi, salut station ya! Dan yang terakhir dan baru aja rilis di minggu ini ada Vivo Y1S. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Vivo merilis HP 1 jutaannya tersebut di Indonesia secara diam-diam. Kalau dilihat dari spesifikasi yang dimiliki, Vivo Y1S sangat cocok untuk kamu yang butuh HP minimalis dengan spesifikasi yang cukup di harga 1 jutaan. Untuk menopang kebutuhan gaming dan bertraveling di social media, Vivo Y1S dibekali dengan chipset Mediatek Helio P35 yang dikolaborasikan bersama RAM 2GB. Untuk kameranya sendiri, HP terbaik Vivo di kelas 1 jutaan tersebut disupport dengan kamera utama mencapai 13MP. Dibandol dengan harga 1,6 jutaan untuk varian 2x32GB saat perilisan, saat ini harganya masih stabil karena memang masih terhitung baru. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Kalau belum sesuai pilihan, tinggal cari referensi HP lainnya di video channel Pricebook. Cobalah!